Terima kasih. 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 Assalamualaikum, Bapak. Mari, Pak, silakan, Pak. Terima kasih. Baik, Pak, gimana nih, Pak, kabarnya, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, ya. Alhamdulillah. Setiap aktivitas kita seharian. Alhamdulillah, pasti segar, Pak. Iya. Dan juga di sini kita berterima kasih juga, Pak, karena Bapak telah mengizinkan kita juga untuk datang dan hadir bermain-main di rumah dinas Bupati ini, Pak. Dan juga, Pak, telah menguangkan waktu juga, nih, untuk kita dalam perbincangan dan ini dalam Injambi. Baik, Pak, milsa. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Fadil Arief, S.A. Selaku Bupati Kabupaten Batanghari. Dan ikuti terus program Injambi. Pembangunan kawasan ibu kota Muara Bulian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Semakin nyata terlihat. Membuat wajah kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini, kini mulai tampak berubah menjadi kota modern dan indah untuk dinikmati khususnya oleh warga Batanghari. Ada beberapa titik lokasi yang menjadi pusat perhatian. Bahkan mulai menjadi tempat wisata tersendiri yang ramai dikunjungi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Bapak Muhammad Fadil Arief, S.A. Selaku Bupati Batanghari. Bapak Muhammad Fadil Arief, S.A. Selaku Bupati Batanghari. Baik, milsa. Terima kasih Anda masih setia dalam Injambi. Dan saat ini pemilsa kita masih ditemani oleh Bapak Muhammad Fadil Arief, S.A. Selaku Bupati Batanghari. Nah, pemilsa. Pada saat ini kita sudah ada di venue yang berbeda. Tentunya di salah satu wajah baru ibu kota nih, Pak. Yang sudah terpampang nyata nih, Pak ya, di hadapan publik nih. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada segmen yang pertama ini. Pertanyaan pertama itu, apa sih, Pak, target dalam wajah baru ibu kota ini? Yang pertama, saya cerita tentang mengapa ini mesti dibikin. Ya. Waktu kita sosialisasi, di tahun 2020, timbul aspirasi dari warga kota Bulian. Sering mereka temui orang dari kabupaten lain atau dari provinsi lain yang kebetulan melintas di Batanghari. Itu nanya, ibu kota Batanghari, murah bulian itu di mana? Tapi nanyanya di Bulian. Tapi tidak ada tanda-tanda ibu kota. Ya, benar. Kemudian, kita melihat, karena orang Batanghari ini banyak pekebun ya, pembun bawit, kebun karet, dan sektor-sektor pertanian lainnya, ada uang yang selalu terbang ke kota Jambi ya. Karena dia selalu nongkongnya di kota Jambi. Jadi, ada putaran uang yang terbang. Karena, prinsip ekonomi itu, bagaimana uangnya mutar kembali di daerah persantutan. Karena, putaran uang itu seperti sungai, di mana banyak dia melewati suatu daerah, akan tersesujuklah daerah ini. Untuk menangkap itu, yang pertama, bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat. Bagaimana dia bangga bahwa ini ibu kotanya. Bahwa kita harus rancang di kota Bulian. Soalnya menjadi lebih ramai. Ya. Menjadi lebih itu. Kemudian, kita mau menangkap nih, orang-orang yang mau healing lah. Healing, refreshing. Jangan ke kota Jambi terus. Iya, benar. Atau ke tempat tempat lain. Nah, ini saat ini kita berada di Taman Tampak Menengah. Tapi ini belum selesai. Belum selesai, dilanjutkan di seberang, di tahun ini ya. Tapi ini sudah lumayan banyak ya. Tapi laporannya, sampai tanggal hari ini, waktu dibuka, sudah ada 31 ribu ya, orang yang mendatangi Taman Tampak Melenggang. Iya. Tampak Melenggang ya Pak? Tampak Melenggang namanya. Itu bagian dari cerita rakyat Matahari ya. Ada ceritanya berarti ya. Ada ceritanya, betul ya Matahari. Jadi dari 31 ribu itu, 30 persennya orang luar Matahari. Iya. Nah, sekarang kita akan siapkan, tempat, yang bisa menampung lebih banyak lagi orang luar Matahari. Dan jalan-jalan akses ini kita coba perbaiki ya. Ini kalau adek lewat, masuk dari Jambi itu Talang Inoman namanya. Jalannya akan kita lebar. Iya. Kemudian dari sana ada lewat dari Jambi, jalan juga kita lebarkan. Supaya tambah mudah, akses orang untuk menuju ke sini. Kita tahu bahwa manusia itu kebutuhannya banyak kan? Benar. Salah satu ini kebutuhan gini. Healing ya Pak ya? Healing. Refresing. Dengan trennya saat ini ya. Iya. Nah, tapi kita juga pengen bagaimana tempat itu, menjadi, bisa dijangkau orang banyak. Sehingga segmennya harus dibuat. Jadi jangan sampai satu segmen saja. Kalau ada satunya segmen menengah, satunya ada segmen di bawah. Sehingga semua orang bisa menikmati itu. Tapi yang menjadi, menjadi pertanyaan kita, dan menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana merawatnya. Karena orang bulian ini, termasuk orang batang hari umumnya, baru ketemu tempat ini. Sehingga biasanya kalau orang baru ketemu, penasarannya tinggi. Nah, ini tempat ini hampir seba-hampir robo nih. Karena kapasitasnya over. Iya. Nah, tidak mau di ganti-gantian kan? Nah, ini menjadi tantangan, bagaimana merupakan sikap dan perilakunya. Bahwa kalau tempat begini, ya maksudnya harus ganti. Iya. Itu tantangannya begitu. Karena ketemu yang baru. Nanti kita juga akan bikin, ada hal-hal menarik lainnya. Nah, ini silahkan nih, datang lagi di akhir tahun ini. Iya, kayaknya tertarik banget nih. Apalagi nanti mungkin beberapa bulan kemudian, mungkin tempat ini, salah satu sebagai wajah baru Ibu Kota, akan menjadi lebih berkembang lagi kayaknya nih Pak. Karena ini sudah berapa lama nih Pak? Oh, ini sudah lama, dari dulu sudah ada nih. 2 ribu. Tawah ini sudah ada. Sudah-sudah sangat lama, tapi belum dimanfaatkan saja potensi. Tapi tawahnya akan kita bertahan. Oke, luar biasa. Oke, Pak Fadhil, menjelang masa akhir jabatan Bapak nih, sebagai Bupati Batanghari. Apa sih Pak yang menjadi fokus saat ini, maupun ke depannya nantinya Pak? Fokusnya pertama menyelesaikan tadi. Saya janji kita kepada masyarakat Batanghari, tentang 36 program perintas, hasil dari apa yang kita serap selama sosialasi kembangnya. Yang kita umuskan jadi 36 program perintas. Yang ini kan bagian dari 34 nih, membuat, menciptakan ruang kota yang nyaman bagi masyarakat Batanghari. Nah, ini dalam proses. Tapi proses sudah ambil selesai. Insya Allah, atas dukungan doa masyarakat Kabupaten Batanghari, ya Desember selesai. Nah, tinggal 2 tugas tadi. Kisah Lumi Center dan pembangunan circuit balap ya. Nah, kalau itu sudah bisa kita rasanakan, lunas lah utang kita. Ya, semakin berkembang juga lah Kabupaten Batanghari ini Pak. Ya, luar biasa. Almin, kita doain aja ya, pemirsa ya. Baik Pak, terakhir nih Pak. Bagaimana sih Pak, nantinya Bapak melihat 5-10 tahun ke depan dari hasil kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Batanghari ini Pak? Secara sederhananya, Taman Tapa Malenggang ini, yang nanti akan berputar sampai kayak di belakang rumah di Tapa Malenggang itu, kalau konsisten dan kontinu melakukan gerakan seperti ini, paling tidak 5 tahun ke depan akan ada di setiap kecamatan. Jadi tahun depan kita juga bangun RTH di 3 kecamatan. Tapi dengan skala yang lebih kecil. Kita usahakan di 5 tahun ke depan, dia akan samankan ini. Nah, dengan pertambahan jumlah pundik dan lokasi geografis Bapak Hari yang menguntungkan. Kan di lintasi orang tepuk, di lintasi orang bunga, serbangun, kirinci dan merangin kan. Kemudian juga orang yang dari kota Jambi, banyak sekali ya Pak ya, hal lalang ya. Nah, ini suatu pasar yang coba kita tangkap. Di samping, bagaimana uang orang Bapak Hari muternya di sini-sini saja. Dengan potensi yang ada. Karena kita tahu Bapak Hari ini dibuat Tuhan tidaklah terlalu indah ya, tapi subur. Jadi spot-spot yang terbatas itu kita ultimalkan. Lahannya pun juga masih banyak ya Pak, yang kosong ya Pak. Ya, tapi kita masih tambah ini. Beberapa tempat, yang macam Islamic Center, sekuit tadi, pembelan tempat saya beli tanah bar. Dan taman-taman di kecamatan, pembelan saya beli tanah bar. Karena dulu lalai ya, bahwa pemerintah itu perlu banyak lokasi. Sehingga nanti pada saat punya ide, pada saat suasananya tepat, membangunnya gampang. Karena tanahnya sudah ada. Tanah sudah ada. Nah, ini tapi, yang ini kita memanfaatkan juga. Oke, semoga nantinya kota, Kabupaten Batanghari pun semakin maju juga ya Pak, dengan adanya program, 36 program tadi ya Pak. Luar biasa sekali. Pak, saya berterima kasih juga untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya dalam penjelasan di episode yang kita saat ini, yaitu tentang wajah baru ibu kota Kabupaten Batanghari. Luar biasa sekali Pak. Tentunya Pak, yang kita harapkan untuk Kabupaten Batanghari semoga menjadi Kabupaten yang lebih maju lagi, lebih baik juga, dan juga lebih berkembang lagi Pak ya. Terima kasih Bapak Fadil. Semoga sehat selalu berserta keluarga ya Pak ya. Sukses selalu untuk Bapak. Baik, terima kasih pemerintah Anda telah setia bersama dengan Injambi. Terus saksikan Injambi setiap Senin, jam 8 malam, hanya di JAK TV Inspirasi Ke. Akhir kata, saya Nikulandari dan juga kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati.